Dari pantauan suasana sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jambung Barat cukup cerah. Sebab terlihat aktivitas sejumlah nakoda kapal, speedboot, silih berganti, berangkat atau berlayar ke berbagai tujuan. Guna mengantarkan penumpang melalui jasa kapal speedboot. Sebab di Tanjung Jambung Barat, terkhusus di kota Kuala Tunggal, cukup terkenal dengan transportasi laut. Sehingga armada kapal speedboot dan kapal cepat menjadi transportasi andalan yang masih tetap eksis hingga saat ini. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jambung Barat, Samsul Zuhari mengatakan, meski hingga saat ini imbas dari kepakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi maupun Kabupaten Kota terjadi, akan tetapi imbas dari Kahutlah belum dirasakan atau menghambat aktivitas masyarakat, terutama dalam hal transportasi laut. Meski demikian, himbawan tetap dilaksanakan terkhusus bagi para nakoda kapal di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal, dan tetap waspada, terutama jika kabut asap tebal dan mengganggu jarak pandang. Maka para nakoda kapal diminta untuk jangan berlayar, dan jikapun ingin berlayar dipastikan tetap waspada, selalu melengkapi APD keselamatan pelampung di kapal. Untuk diketahui, sejak beberapa hari terakhir, kabut asap kerap muncul dan terlihat pekat di perairan laut Kuala Tunggal. Pada pagi hari, namun ketika menjelang siang hari dan sore hari, kabut asap hilang dan kembali cerah. Melihat kondisi sekarang ini, yang mana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di sekitar Kabupaten Barat, dan juga Kabupaten Barat, yang sudah mulai banyak menyelimuti di seputaran kota Kuala Tunggal, yang pada khususnya ada pekebaran, kami menghimbau kepada nakoda dan juga kapten kapal, baik kapal loro maupun juga kapal cepat atau speedboot yang berada di kawasan pelabuhan Sumi Potonggal, dan juga pelabuhan Sumi Potonggal, agar memperhatikan kondisi alam apabila kondisi alam tidak memungkinkan untuk berlayar supaya ditahan atau ditunda demi keselamatan pelayaran yang ada di sungai atau juga perairan yang ada di Kuala Tunggal, kali ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!